Nincak Usum Ngeji, PT PLN Persero ngageing masyarakat sangkan lewi iatna nyang hadapan bahaya kacil lakan listrik. Reyana Caya nunya langkrung, samalah caah bisa ngabalukarkin kacil lakan kawas kasetrum listrik. Kukituna pihak PLN sayagan nampak laporan masyarakat uptap upama karandapan anumatak ngabahayakin patali jengkal listrikan. Nincak Usum Ngeji, di sejumlah yang mewengkondi Jawa Barat, masyarakat kudu antisipasi bahaya kacil lakan listrik, anugali bena mochungguatina sukunan ima anu iris atau wabocor, cahingueem tepi kacah. Aripangnekitu cahiteh buka sifat konduktor, hartina bisa mapahikan listrik. Kukituna gampang mochungguatkan kecelakaan listrik kawas kasetrum. Kukituna PT PLN Persero ngapalingan masyarakat sangkan bisa ngantisipasi etahal, selesai jinaku cara mariksa pakakas listrik, kawas instalasi listrik di Jero Imah, alat elektronik jeng aset listrik milik PLN anu perlu diperhatikan. Listrik bisa konslet upama ayakabal instalasi listrik di Imah anu boleksek, turta kenaku cihujan balukar hatip ima bocor. Kukituna masyarakat diperdi mariksaan instalasi listrik di Imah, natepika yakin aman. Agar kelistrikan di sekitar kita selalu aman, berbagai perataan kelistrikan seperti instalasi listrik dalam rumah, alat elektronik, dan aset listrik milik PLN perlu diperhatikan. Apabila masyarakat mengetahui keadaan yang membahayakan ataupun membutuhkan bantuan layanan teknik PLN, segera hubungi petugas melalui PLN Mobile. Layanan digital PLN ini dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Lianti sejumlahing, etah hal anu perlu ditalingakan dina nalika hujannya etah kilat jengguludug. Bikin ngurangan bahaya tina kilat, salah sejinak ucara maruman barang elektronik, turtanya but kabel tina stop kontak listrik. Gitu deh HP, etah bandate bisa nyebarkan gelombang elektromagnetik anu gede. Upama ayah hal-hal anu ngebahayakan, masyarakat diperdisangkan BBJK pihak PLN ngelewatan aplikasi PLN Mobile. PLN sayaga mantuan masyarakat upamakarendapan hal-hal anu ngebahayakan warga. Yuwana Kunewan, Bandung TV